Intro Oh, hanya seperti itu kualitas elit dari Partai Demokrat yang mudah sekali dikhianati, di sliding, di tackle, dibohongi. Padahal disitu ada matang presiden. Dan rakyat Indonesia bisa mengerti siapa itu Suriapalo, siapa itu Anies Baswedan. Nah, orang-orang seperti ini kan berbahaya, khususnya Anies Baswedan. Oh, muka manis, menata kata, memberikan PHP, angin surga kepada AHY, kepada SBY, datang kepacitan berkali-kali kecikias. Aduh, akhirnya layu sebelum berkembang. Akhirnya mimpi dari AHY pupus sudah. Halo, Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sobat Indonesia, hari Kamis, akhir Agustus, terjadi drama yang luar biasa dalam perpolitikan nasional. Jujur, saya tersenyum saja. Permainan perpolitikan tingkat atas sudah dimulai. Ini awalnya adalah ada informasi rilis dari Sekjen Partai Demokrat bahwa Suriapalo sudah menentukan bakal calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan, yaitu Mohaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Jujur, ini mengemparkan. Tapi saya tidak kaget. Karena inilah politik, itulah Suriapalo dan itulah Mohaimin Iskandar. Jadi, mereka-mereka ini adalah pemain-pemain watak dalam perpolitikan nasional dan ini belum selesai. Yang membuat saya merasa terharu dan kasihan adalah Partai Demokrat. Begitu naifnya, begitu polosnya, sehingga mereka merasa terkhianati, tersliding, dan mereka marah-marah di muka publik, langsung respon, itulah demokran. Seolah-olah kejadian 2019 terulang lagi. Dia terkatung-katung, tidak ke kubu Prabowo dan tidak ke kubu Jokowi, berusaha netral, tapi netral yang sangat lemah. Sekarang terjadi lagi. Inilah gaya politik Partai Demokrat yang terlalu naif, polos, dan hanya mengandalkan pencitraan. Lobby-loby dilakukan sekedar pencitraan. Tidak masuk kepadalah masalah esensial. Jadi, jujur saya kaget kalau Partai Demokrat merasa terkhianati. Seharusnya mereka sadar bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini hanya koalisi mainan yang dibentuk oleh Surah Paloh. Harusnya dia sadar. Dan harusnya Partai Demokrat tahu pasti siapa sosok Anies Baswedan. Semua penuh pencitraan, semua penuh kepalsuan. Anies datang ke Pacitan, ke Museum SBY, Anies di Pacitan. Datang ke Cikeyas, telpon ke Pak Ahaye bahwa ibu saya menginginkan saya berpasangan dengan Ahaye. datang ke rumah Ahaye, mari kita menjemput takdir bersama-sama. Itu Melgedes. Itulah Anies Baswedan. Dia mampu mengkhianati kawan seiring. Dia mampu menampilkan wajah palsu. Dan dia mampu untuk melakukan itu dengan bahagia. Itulah Anies Baswedan. Jadi, sangat aneh kalau Elite Partai Demokrat terkaget-kaget dengan kondisi seperti ini. Sahabat Indonesia, ada beberapa hal yang harus saya informasikan dan luruskan. Dan ini menjadi penanda yang jelas. Kelompok Anies Baswedan, kelompok oposisi yang lain, termasuk kelompok Prabowo, mengatakan dengan jelas bahwa Ganjar Pranowo adalah petugas partai, PDIP katanya begitu. Tapi yang terjadi, di kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang konon katanya dicitrakan bahwa yang menentukan bakal talon wakil presiden adalah Anies Baswedan sendiri. Ternyata prut. Tetap aja main masternya, yaitu Surya Palok. Anies Baswedan bukan petugas partai, tapi kacung partai. Itu yang terjadi. Dia akan menuruti semua apa yang dimaui oleh Surya Palok. Karena Anies tidak punya partai. Jadi saya melihat bahwa untuk kesekian kalinya partai demokrat dikadali lagi. Partai demokrat terlalu hijau, terlalu lurus, terlalu naif dalam permainan Perpulutika Nasional saat ini. Sehingga permainannya hanya pencitraan dan pada tataran yang sangat artifisial, tidak masuk ke esensial. Sehingga mudah sekali diumbang-ambingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Bayangkan, seorang SBY, mantan presiden, dua periode, presiden ke-enam kita, mampu disleding sama Surya Palok dan Anies Baswedan. Artinya, sebetulnya saya harus dikatakan bahwa saya sangat memahami kekecewaan, kemarahan dari Pak SBY, AHI, dan elit-elit partai demokrat. Saya ikut bersimpati. Saya bisa merasakan betapa marahnya mereka. Karena begitu mudah disleding, ditipu, dikhianati oleh Surya Palok dan Anies Baswedan. Inilah permainan politik. Nah, sahabat Indonesia, ujungnya kemana? Ini belum selesai. Ini masih permainan tingkat awal. Dan ini, ini beyond dari Surya Palok maupun Muhyamin Iskandar. Mereka hanya pemain-pemain yang dimainkan oleh kekuatan besar di atas mereka. Ini masih berlanjut. Jangan percaya, langsung jadi Anies Baswedan dan Muhyamin Iskandar. Belum tentu. Ini masih berlanjut. Mereka sedang memainkan catur. Belum selesai. Dalam waktu dua bulan, September, Oktober, ini akan masih dinamis lagi. Nah, ini yang terjadi. Jadi, saya tidak percaya dengan analisis bahwa, oh ini PKS sudah pasti mendukung Anies dan Caimin. Atau ini ada Boston Connection atau Poros Partai Islam. Malah Melgedes yang terjadi adalah Poros para pragmatisme. Poros para pecundang yang ingin mendapatkan keuntungan dari perpolitika nasional. Itu saja. Jangan kita menipu rakyatlah. Ini hanya drama. Kita jangan terperdaya. Hanya kita melihat korbannya Partai Demokrat. Itu ya yang terjadi. Entah itu karena keponyolan atau kenaifan Partai Demokrat, atau itu kepura-puraan Partai Demokrat, biasanya mereka mengalami. Tapi rakyat akhirnya bisa mengerti, oh hanya seperti itu kualitas elit dari Partai Demokrat yang mudah sekali dikhianati, di-sliding, di-tackle, dibohongi. Padahal di situ ada matan presiden. Dan rakyat Indonesia bisa mengerti, nanti siapa itu Surya Paloh? Siapa itu Anies Baswedan? Nah, orang-orang seperti ini kan berbahaya. Khususnya Anies Baswedan. Oh, muka manis, menata kata, memberikan PHP, angin surga kepada AHY, kepada SBY, datang ke pacitan berkali-kali ke Cikias. Aduh, akhirnya layu sebelum berkembang. Akhirnya mimpi dari AHY pupus sudah. Nah, ke depan seperti apa? Apakah Partai Demokrat akan lontang-lantung seperti tahun 2019, atau dia segera untuk menentukan, mendukung Ganjar Pranowo atau mendukung Prabowo, kita tunggu. Tapi saya hanya memberikan saran, jangan dikadali lagi. rakyat kasihan sama Partai Demokrat. Pilihlah koalisi orang yang mempunyai integritas. Jangan memilih orang yang mempunyai regam sejak pengkhianat. Kasian Partai Demokrat nanti. Itu saja saran saya menghadapi drama yang lucu yang terjadi akhir Agustus kemarin. Terima kasih, sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam Satu Indonesia, Salam Pancasila, Salam Indonesia Maju. Saya Rudi Eskam. Terima kasih telah menonton!